ini penghujung terakhir itu yang di ori server punya kita tadi berikutnya tinggal klik aja otomatis ada di menu original server nah bisa kalian lihat kan di sini kan akun original server saya kalau kita lihat kolektornya level 7 kan bener ya total seginian 347 Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel saya jadi di video kali ini ternyata disini ada bug teman-teman yang dimana kita bisa lihat akun utama kita level kolektornya itu level berapa nah disini kan akun utama saya yang di original server itu skinnya kalau nggak salah 342-an dan saya cek di advanced server di advanced server itu cek ke original server nah caranya gimana nanti kita bakal bahas temen-temen ya tapi di sini saya bakal lihatin dulu ya temen-temen temen-temen ternyata disini saya berhasil untuk ngecek akun level saya pertama-tama disini kalau kalian lihat disini ada kolektor level 8 kita klik dulu ya Nah disini koleksi eidura asli yang ada di original server disini kolektor level 7 berarti eh 168.900 poin saya disini ternyata benar sekali ya temen-temen ya ada skin elitnya 157 per 242 skin normalnya eh skin normal mungkin yang ini ada ininya dan disini skin legendnya 22 per 70 berarti saya punya kalau nggak salah punya skin legend tuh punya 12 biji doang ya temen-temen ya dan disini yang mahal semua itu ada skin legend Leslie berikutnya ini ada fighter cloud nah disini kalau kita lihat ya Supreme nya itu 4000 kan equisitenya 2000 e-commennya 200 kerennya 3000 penyati 400 amannya 100 nah jadi disini saya udah bisa cek akun utama saya dari advanced server nah caranya gimana Bang Oke langsung aja yuk untuk masuk ke pembahasannya ya temen-temen ya cara top-up diamond defense store itu mudah banget langsung masuk ke Instagramnya klik link di bionya dan berikutnya kalian klik menu buka tautan dan berikutnya disini kalian pilih Diamond Mobile Legends klik Diamond Mobile Legends Moonton dan berikutnya disini saya bakal coba top-up yang namanya weekly Diamond Pass klik aja tuh harganya sangat murah banget masukkan game ID jangan lupa ya dan sama servernya game ID server pilih weekly Diamond Pass selanjutnya gulir ke bawah pilih pembayarnya saya bakal pakai Chris dan berikutnya disini masukkan kode promo eidura dan ridem dan berikutnya di bawah itu masukkan nomor WhatsApp kalian dan berikutnya beli sekarang nanti bakal diklik menu lanjutkan pembayaran dan berikutnya nanti bakal ada menu Qis dan cek di game kalian itu udah langsung masuk weekly Diamond pasnya sangat murah banget temen-temen ya di penstore pertama-tama ya disini kalau kalian lihat disini saya udah masukkan di akun advanced servernya nah disini kan saya udah masuk di advanced server bentar ya kita besarin dulu nah disini tuh advanced server dan disini tuh kan saya pernah lihat akun yang ini ya advanced server saya disitu ada pengunjung terakhir ya kalian tinggal cek aja nanti pengunjung terakhir nanti bakalan otomatis pengunjung terakhir tersebut itu akun kalian bakal masuk ke akun original server kalian dan kalian bisa cek akun kalian kolektor level 7 berarti punya saya teman-teman bisa bisa dapetin laskin alis ternyata ya oke caranya temen-temen ya disini kan saya di advanced server Oke saya bakal lihatin dan yang kedua disini tuh saya di adi original server nih bentar ya saya bakal ke original server dulu deh ya oke nah jadi disini tuh saya udah masuk di original server ya temen-temen ya ini kan original server akun saya yang utama ya ini akun utama saya yang di original server nah disini kan ini akun utama saya yang di original server nah jadi disini tuh saya bak kalau kita ceknya di original server itu kan tidak aja tidak ada tuh yang ada disini akan skin saya itu 343 nah jadi tidak bisa dicek ya kalau di original server nah cara ngecek akun original server dan advanced server itu mudah banget nah oke langsung ke caranya temen-temen ya Oke pertama-tama itu kalian masuk dulu di akun advanced server kalau bisa sih pakai dua HP ya temen-temen ya akun advanced server yang beda bentukkan kayak akun advanced server teman kalian terus pakai akun original server punya kalian jadi intinya harus dua HP yang satu hak akun advanced server yang satunya akun original server jadi disini memang agak ribet caranya nah jadi kalau misalkan teman kalian ada punya akun advanced servernya gantian tuh nantinya nah disini kita cek aja ya temen-temen masuk dulu ke advanced server berikutnya kalian tinggal klik di menu chat global ya kalian pilih salah satu nama misalkan kayak gini ya kita klik dulu ini ya Nah berikutnya disini tuh kalian tinggal klik aja menu salin Nah udah kalian salin setelah ini kalian masuk ke original server kalian temen-temen ya Oke setelah kalian masuk ke original server kalian tinggal klik tanda plus masukkan disini kalau nggak salah disini tinggal kalian tempel kalian tinggal tempel berikutnya tinggal cari nah disini kalian jangan lupa untuk kunjungi profil yang blog nah ini nah kalian klik aja nah seperti ini temen-temen ya setelah kalian klik otomatis dibawah itu kan ada pengunjung kita nih ini kan tadi kita kunjungi kan akun ini pakai advanced server nah disitu kan pasti ada pengunjung terakhir kalian klik aja nah jadi disini kan udah ada tuh temen-temen ya ini punya kita dan setelah itu kita tinggal masuk aja temen-temen ya di advanced server kita disini kan kita masih di original server ya kita kembali aja nih berikutnya kalian tinggal masuk aja di sini ya di saya bakal masuk dulu ke advanced server saya ya kita balikin dulu ke advanced server di advanced server kita Oke disini saya masuk advanced server nah disini adepan server kita klik aja profil nah disini otomatis ada pengunjung pengunjung terakhir ya ini yang ini ya punya kita berarti ini pengunjung terakhir itu yang diori server punya kita tadi berikutnya tinggal klik aja otomatis ada di menu original server nah bisa kalian lihat kan disini kan akun original server saya kalau kita lihat kolektornya level 7 kan bener ya total seginian 347 nah kita kembali ya dan kalau kita klik lagi caranya itu sangat mudah memang ya cuman kita harus punya dua HP nah caranya itu begitu temen-temen ya jadi kita bisa klik pengunjung terakhir kita itu siapa akan tadi kita bisa lihat pengunjung terakhir kita itu punya akun kita yang utama jadi kalau pada intinya gimana Bang memang sih agak ribet ya kita bakal coba deh sekali lagi ya ini kan udah ada pengunjung terakhirnya kita bakal coba sekali lagi praktekin saya bakal masuk dulu di advanced server berikutnya kita kita cari contoh ya saya bakal cari yang yang ini ya wa 97 berikutnya kita salin nih itemnya setelah kalian salin nickname kalian masuk ke akun original kalian saya bakal masuk dulu deh di original server ya saya bakal masuk di akun original server nah disini saya masuk ke akun original server nah berikutnya kalau kita lihat kan di akun original server itu tidak ada kan namanya nama kolektornya itu tidak ada disini kita klik aja ke menu ini kalian cari nama ya disini itu nama nah disini hapus dulu yang tadi aduh bentar nah kita hapus berikutnya kalian tinggal tempel aja tuh yang tadi itu kalian tampel cari namanya ya nah disini kan wa 23 kalian tinggal kunjungnya aja nih kunjungi yang ini ya kunjungi nah sekalanya setelah kalian kunjungi kan disini udah udahlah kalian kembali aja teman-teman ya kembali berikutnya tinggal masuk lagi di advanced server yang dimana nanti bakal ada pengunjung terakhirnya disini kan kita masuk ke advanced server ya nah disini tuh masuk kita ke advanced server dan kalian cek otomatis bakal ada akun kita di sini teman-teman yang kita cek tadi nah kalian lihat tuh akun level kita udah seperti ini dan ternyata memang agak mudah ya sedikit sulit cuman mudah menurut saya sih ya kalau misalnya kalian memang belum ngerti silahkan cek aja di deskripsi ya untuk eh apa ya teman-temannya teksnya ya ya teksnya teks cara-caranya silahkan cek di deskripsi aja itu sangat mudah kok caranya temen-temen ya jadi seperti itu caranya untuk melihat akun ini kan saya di ada di advanced server kan yang dimana advanced server udah ada level ini nah caranya itu kalian tinggal klik pengunjung terakhirnya Oh ya ada sedikit kesalahan kalau misalkan kalian belum belum mengerti kalian tinggal klik aja yang tadi cari namanya berikutnya kalian tinggal klik ini nah jadi berikutnya itu kalian tinggal klik klik pengunjung terakhirnya itu siapa di sini nah pengunjung terakhir itu kan ini yang Advan server ya kalian cek aja akun Advan server ini sini kan otomatis enggak ada dong kalau dicek di Advan server nah berikutnya kalian tinggal kembali berikutnya tinggal masuk di Advan server tadi yang dimana kalau misalkan kita di Advan server itu udah Mas udah otomatis kecek akun kita temen-temen ya Nah contoh disini saya masuk di Advan server kan ya mana Advan server oke Advan kita masuk ke Advan server nah disini kita masuk ke Advan server ya bentar salah nah disini Advan server nah kalau kita lihat disini ya udah otomatis ada pengunjung kita ya pengunjung terakhir kita yaitu yang akun kita dan kita udah bisa cek akun kita nih nah disini kan ada pengunjung yang itu akun Advan server kita tuh udah udah kelihatan juga ya disini akun Advan server akun original server kita juga udah bisa kita lihat tuh nah seperti ini udah bisa lihat akun original server kita Oke mungkin segitu aja untuk informasi kali ini temen-temennya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati